Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11 Wita bersama saya Dwi Priawan Pemirsa warga yang mengungsi di wantilan setre dalam kupa banjar abangan Desenongan mengisi waktu dengan menganyam bambu Beberapa orang juga sibuk menjejahitan untuk membuat sarana upacara Inilah salah satu titik pos pengungsian di Desenongan tepatnya di wantilan setre dalam kupa banjar abangan Desenongan Ibu-ibu pengungsi yang bersal dari wilayah Desa Bersake dan Desa Muncan ini mengisi waktu dengan kegiatan positif yakni menganyam bambu dan menjejahitan atau membuat upacara Kegiatan menganyam bambu menghasilkan video atau tikar ini yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Desa Muncan Kegiatan menganyam ini merupakan mata pencarian mereka sehari-hari di kampung halaman Mereka tampak sangat terampil mengubah bambu menjadi alas berbentuk segi 4 Dalam sehari mereka bisa menyelesaikan hingga 5 lemar anyaman per orang yang biasanya dijual 5 ribu per lemarnya Hasil anyaman yang diambil langsung ke pengungsian oleh pengepul Terima kasih ya ada gait yang kepadu hadapnya Oke kami lagi satu ikat ini disarang-sarang disarang keluarga di saat ini berjumlah 338 riwat terdiri dari 162 laki-laki 176 perempuan dengan mengisi kesibukan dengan ada yang menjajahitan membuat anjaman-anyaman tak hanya membuat anjaman ibu-ibu lainnya juga mengisi waktu dengan menjajahitan untuk membuat upakara seperti porosan ceper maupun canang sebagian serana upacara dibuat untuk dijual dan sebagian digunakan untuk keperluan persembahyangan sehari-hari di pengungsian Kelian Banjar Dinas Ambengan Wayan Aris Wijaya mengatakan hingga saat ini jumlah pengungsi di pos pengungsian ini mencapai 338 jiwa bantuan dari pemerintah maupun relawan telah didistribusikan secara berkala pihaknya berharap kegiatan seperti menganyam maupun menjajahitan yang dilakukan pengungsi bisa mengurangi kejenuhan selain memberikan tambahan penghasilan Gargita Bali TV Sekian seputar Bali terkini kali ini terima kasih untuk perhatian Anda Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya